Halo semuanya, selamat datang kembali di Youtube channel Kisah Unik Olahraga. Seperti yang kita tahu, NBA sendiri merupakan liga basket terbesar yang ada di dunia. Di dalam liga ini, terdapat berbagai atlet yang bertalenta serta memiliki skill yang mempunyai. Dan tahukah juga kamu, kalau tinggi badan pemain NBA itu umumnya lebih tinggi dibanding dengan atlet dari olahraga lain? Ya, tinggi rata-rata pemain NBA menurut Wikipedia adalah 201 cm. Bandingkan dengan rata-rata tinggi pemain sepak bola yang berkisar dari 180-190 cm. Atau bandingkan juga dengan tinggi rata-rata pemain baseball yang berkisar 187 cm. Nah, dari ke-10 pemain yang akan kita bahas ini, Mereka semua memiliki tubuh yang sangat tinggi. Bahkan orang terpendek di daftar ini saja memiliki tinggi di atas 220 cm. Oke, baiklah. Tanpa panjang lebar lagi, mari langsung kita bahas 10 pemain tertinggi sepanjang masa di NBA. Nomor 10 Rob Samson Lahir di Virginia, Amerika Serikat pada 7 Juli 1960. Rob merupakan seorang first pick pada NBA draft tahun 1983. Rob sendiri memiliki tinggi badan 224 cm, yang mana menjadikannya rookie tertinggi pada zamannya. Selama karirnya, Rob berhasil mencatatkan statistik 15,4 poin per game, 8,8 rebound per game, 2,3 asis per game, serta 1,6 block per game. Nomor 9 Rick Smith Rick Smith merupakan pemain NBA asal Belanda yang lahir pada 23 Agustus 1966. Selama karirnya di NBA, Rick setia dengan hanya satu tim, yaitu Indiana Pacers, di mana ia bermain 12 tahun di sana. Selama bermain di NBA, Rick mencatatkan rata-rata 14,8 poin per game, 6,1 rebound per game, dan 1,3 block per game. Berkat karirnya yang cemberlang itulah, Rick sempat terpilih sebagai NBA All Rookie First Team, serta 1 kali NBA All Star di tahun 1998, di mana ia sempat bermain bersama Michael Jordan. Nomor 8 Slavko Franes Bisa dibilang, Slavko Franes ini merupakan pemain tercukur di list ini. Kenapa begitu? Meskipun memiliki tinggi menjulang, yaitu 226 cm, tapi nyatanya, di NBA, Slavko hanya pernah mencicipi satu pertandingan. Dalam satu pertandingan dengan Portland Trail Blazers tersebut, Slavko hanya bermain selama 3 menit, dan hanya melakukan satu tembakan yang tidak masuk, dan satu buah fall. Meskipun karirnya sangat buruk di NBA, tapi Slavko cukup berhasil di Liga Eropa. Ia berhasil mendapatkan 5 kali gelar juara atau gelar kampian di Eropa. Ia mendapatkan gelar juara itu antara tahun 2007 sampai 2011. Nomor 7 Pavel Potkolzin Pavel Potkolzin merupakan pemain NBA yang didraft pada urutan ke-21 pada NBA Draft 2004. Pavel sendiri hanya berlagak sebanyak 6 kali di NBA bersama Dallas Mavericks. Selama 6 pertandingan yang dilakoninya, ia hanya dapat mencatatkan rataan 0,7 poin per game, 1,5 ribon per game, serta 0,2 blok per game. Kini, Pavel Potkolzin masih bermain basket, tepatnya untuk klub PSK Sakhalin yang bermain di Rusyan Basketball Super League 1. Nomor 6 Chuck Nevid Pemain setinggi 226 cm ini terpilih pada NBA Draft tahun 1982 pada peak ke-62. Selama bermain sebanyak 10 musim di NBA, Chuck pernah mencoba berbagai tim, termasuk Houston Rockets, LA Lakers, Detroit Pistons, Chicago Bulls, serta San Antonio Spurs. Fakta menarik tentang Chuck Nevid ialah, ia memegang rekor sebagai pemain NBA dengan badan tertinggi yang pernah meraih gelar championship, yaitu saat tahun 1987 bersama LA Lakers, di mana ia sempat setim bersama Magic Johnson. Nomor 5 Simbular Simbular merupakan pemain keturunan India yang memiliki keluarga negaraan Kanada. Simbular juga menjadi orang keturunan India pertama yang bermain serta mencetak poins di NBA. Selama bermain sebanyak 3 pertandingan di NBA, Simbular mencetakkan rata-rata 0,7 poin per game, 0,3 rebound per game, dan 0,3 asis per game. Nomor 4 Yao Ming Yao Ming merupakan salah satu pemain paling populer sepanjang masa di NBA. Selain populer, ia juga memiliki segudang prestasi di NBA. Antara lain, 8 kali All-Star, 2 kali All-NBA Second Team, 3 kali All-NBA Third Team, dan NBA All-Rookie First Team. Sayangnya, pemain yang juga terkenal di meme komik ini harus mengakhiri karir NBA-nya pada 2011 lalu, karena cedera pada kakinya. Nomor 3 Sean Bradley Sean merupakan pick kedua pada NBA Draft tahun 1993. Selama bermain selama 12 tahun di NBA, Sean pernah mempermain untuk tim Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, serta Dallas Mavericks. Selain menjadi atlet, Sean Bradley juga pernah bermain di film layar lebar. Salah satu filmnya yang paling populer ialah Space Jam, di mana ia berperan sebagai salah satu pemain NBA yang kehilangan bakatnya karena dicuri oleh monster. Nomor 2 Manut Ball Manut Ball merupakan pemain asal Sudan yang pernah bermain di NBA antara tahun 1985 sampai 1996. Manut Ball menjadi satu-satunya pemain NBA yang mencetak lebih banyak bloks dibanding poin sepanjang karirnya. Meskipun memiliki tinggi menjulang, tetapi ia memiliki tubuh yang kurus. Dengan tinggi 229 cm, seharusnya Manut paling tidak memiliki berat 140 kg. Tapi nyatanya, Manut hanya memiliki berat sebesar 91 kg, menjadikannya sebagai pemain teringan di list ini. Nomor 1 Gorge Muresan Gorge Muresan lahir di Romania pada 14 Februari 1971. Gorge Muresan sendiri merupakan pemain tertinggi sepanjang masa di NBA. Ia hanya beberapa milimeter lebih tinggi dibanding Manut Ball yang menduduki peringkat kedua pemain tertinggi sepanjang masa. Gorge Muresan sendiri bermain di NBA selama 7 tahun untuk Washington Bullets. Dan selama itu pula, ia mencatatkan rata-rata 9,8 poin per game, 6,4 rebound per game, dan 1,5 block per game. Oke teman-teman, itu tadi ialah 10 pemain tertinggi sepanjang masa di NBA. Untuk informasi kalian, pemain tertinggi saat ini di NBA adalah Boban Marjanovic, yang memiliki tinggi 222 cm, dan ia merupakan pemain tertinggi ke-13 di NBA sepanjang masa. Demikianlah video pada kali ini. Jangan lupa untuk share dan like video ini. Dan, terima kasih sudah menonton. Bye.